Presiden Joko Widodo tanda tangani berkas naturalisasi Jordi Ahmad dan Sandi Wals, kabar ini disampaikan anggota eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dalam Instagram pribadinya pada Rabu tanggal 9 November tahun 2022, Hassani berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dengan memasang foto Sandi Wals dan Jordi Ahmad. Salah satu netizen berkomentar jika berkas Jordi Ahmad dan Sandi Wals sudah ditanda tangani Presiden dan tinggal sumpah di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkum HAM. Sebelumnya, proses naturalisasi Sandi Wals dan Jordi Ahmad sempat terhambat, pasalnya, berkas kedua pemain tersebut belum menunjukkan sinyal positif akan segera disetujui sejak diproses bulan Mei. Kabar ini sempat disampaikan oleh utusan PSSI bidang naturalisasi, Hamdan Hamedan pada minggu tanggal 6 November tahun 2022. Saat itu Hamdan menjelaskan jika publik saat ini menunggu Presiden Jokowi menurunkan keputusan Presiden, Kepres, naturalisasi Sandi dan Jordi. Apalagi, Piala AFF 2022 sudah di depan mata dan dua pemain tersebut sangat dibutuhkan bagi Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!